Kita akan coba melihat bagaimana menguji one sample test, atau uji satu sampel. Ini dari data yang sebelumnya, ada 12 sampel dengan 12 waktu tunggu. Kalau kita hitung secara manual, menggunakan rumus-rumus yang di Excel, kita dapat nilai T hitungnya adalah 2,817 setiap. Pertanyaannya, apakah waktu tunggu lebih lama dari 15 menit? Maka T hitungnya di sini kita buat kurang 15, karena 15 menit yang jadi patokan. Ini kalau menggunakan Excel, kesimpulannya H1 diterima. Di mana H1 ini X1 lebih besar dari X2. Berarti, waktu tunggu memang lebih lama dari 15 menit. Sekarang kita coba pakai dengan program SPSS. Sudah kita copy-paste, ada 12 data. Kemudian kita lakukan analyze, compare means, one sample, three tests. Waktu tunggunya kita geser ke kanan. Test value-nya yang dari 0. Awalnya 0 kita ganti menjadi 15, karena pertanyaannya apakah waktu tunggu lebih lama dari 15 menit? Untuk option itu tidak perlu diganti. Bootstrap juga tidak perlu. Kita klik OK. Muncul hasil. Hasilnya kita copy saja ke Excel. Ini dia hasilnya. Kita lihat nilai T hitungnya 2,8. Kita ambil disimpa yang lebih banyak. 0 selisihnya. Berarti cukup akurat perhitungannya di Excel maupun di SPSS. Nilai signifikan sih. Apabila di bawah 0,05 artinya dia signifikan. Signifikan berarti H0 ditolak, H1 diterima. Atau mau pakai T-table juga tidak masalah. Tapi di program SPSS tidak ada istilah T-table lagi. Karena dia sudah langsung dibuat signifikansinya di sini. Dan dua tail ini, two tail, ini artinya uji dua sisi. Jadi kesimpulannya memang benar bahwa waktu tunggu lebih lama dari 15 menit. Sekian materi tentang uji hipotesis satu sampel. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.